Victor Wemba Nyama bakal jadi juara NBA dalam waktu dekat. San Antonio Spurs sudah memiliki aset dan strategi yang pas untuk kembali menominasi pada musim depan. Mereka punya ruang yang cukup bebas untuk mendapatkan pemain muda yang hebat ataupun bintang ternama di NBA. Dan yang mengerikannya, jika Spurs sukses besar dalam mengambil keputusan ini, maka wilayah barat akan segera melihat lahirnya sebuah dinasti baru. Kali ini San Antonio Spurs harus melakukan cara baru untuk membangkitkan dinasti mereka. Sejak dulu, mereka hanya sabar menunggu pemain pilihan mereka di NBA Draft untuk berkembang menjadi pemain sekelas legenda. Mulai dari David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, dan Manu Ginobili, mereka semua adalah murni pemain pilihan Spurs lewat draft yang ternyata cocok untuk bermain satu sama lain, sehingga mereka berhasil membentuk sebuah dinasti. Namun, Spurs ternyata memiliki situasi yang jauh berbeda untuk Wembi. Seperti yang kita tahu, Wembi telah bermain jauh melebihi ekspektasi pada musim pertamanya di NBA. Ia dinombatkan sebagai rookie of the year sekaligus finalis defensive player of the year. Wembi juga hampir mencetak quadruple double saat beradaban dengan Nikola Jokic, sang tiga kali MVP NBA. Meski begitu, kehebatannya masih belum bisa membawa Spurs untuk melaju lebih jauh di wilayah barat. Tim ini masih terlihat dalam fase rebuild total. Rekan-rekan Wembi belum cukup kuat untuk bersaing dengan tim-tim hebat lainnya. Situasi ini pun berbeda jauh dengan tim Duncan saat ia masih menjadi rookie. Duncan berhasil masuk playoff pada musim pertamanya dengan rekor menang kalah yang solid. Bahkan ia langsung menjadi juara NBA pada musim keduanya. Duncan memang merupakan pemain yang luar biasa hebat. Ia sudah dinombatkan sebagai all-star dan masuk all-NBA first team pada musim pertamanya. Namun, saat masuk ke NBA, ia sudah memiliki sang legenda David Robinson sebagai rekan satu timnya, yang menjadi mentor baginya. Terlebih lagi, mereka punya posisi yang sama. Di sisi lain, Wembi tidak memiliki siapa-siapa untuk membantunya. Spurs bisa saja menunggu beberapa tahun untuk kembali mendominasi NBA bersama Wembi. Oke, si Tanner saja perlu hingga 4 tahun untuk melihat Sejilis Alexander menjadi sahibat sekarang. Serta untuk mendapatkan Chad Holmgren dan Jalen Williams sebagai pemain pendukung yang kuat. Namun, Wembi memiliki mentalitas yang sangat berbeda. Ia tidak ingin membuang waktunya untuk kalah lagi. Dan kabar baiknya, Spurs bisa mengabulkan keinginan Wembi ini dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim juara NBA memiliki pola yang sama dalam proses pembentukan timnya. Yaitu dengan melakukan trade yang tepat sasaran untuk mengisi kekurangan mereka. Pemain-pemain itu pun selalu berhasil menjadi alasan utama atau X-Factor dalam kesuksesan mereka. Drew Holiday, yang ditrade ke Bucks pada musim 2020-2021, langsung memberikan pengaruh yang besar dan momen-momen ikonik untuk membawa mereka menjadi juara. Begitu pula dengan Andrew Wiggins, yang ditrade ke Warriors. Dan siapa yang menyangka performanya sangat membantu Warriors untuk kembali menjadi juara NBA 2022. Pemain-pemain yang didapat dari trade pun tidak harus pemain bintang. Karena Aaron Gordon ternyata merupakan pemain yang pas untuk menyempurnakan offense dan defense nugget setahun lalu. Dan di final wilayah playoff 2024 ini, tiap tim juga memiliki beberapa pemain kunci yang didapat melalui trade. Ini merupakan cara paling ampuh untuk menjadi juara NBA sekarang. Dan Spurs dapat segera menyusul jika mereka memutuskan untuk memberikan Wembi apa saja yang dia mau. Sebelum membicarakan tentang trade, perlu diketahui jika Wembi masih berada dalam kontrak rukinya, di mana setiap musim ia masih dibayar sebesar 12 juta dolar atau sekitar 197 miliar rupiah saja dalam tanda kutip. Tapi bocah ini telah bermain layaknya seorang mega bintang, padahal masih berada dalam kontrak yang sangat murah untuk performanya. Spurs memiliki kesempatan untuk merekrut pemain-pemain bintang untuk Wembi dengan ruang gaji yang masih luas. Setelah kontrak Wembi habis, Spurs nantinya dapat mengatur ulang susunan timnya dengan kontrak baru Wembi yang pasti akan bermain semakin hebat dibandingkan sekarang. Namun, mendapatkan banyak pemain bintang dalam satu tim sudah bukan merupakan opsi yang kuat untuk juara. Kita sudah melihat banyak super tim yang gagal baik pada musim ini maupun beberapa tahun lalu. Maka dari itu, mari kita beralih ke opsi trade. Permasalahan utama Spurs adalah dalam sisi offense. Mereka memiliki offensive rating terburuk keempat di seluruh NBA. Hal tersebut dikarenakan Spurs tidak memiliki point guard murni yang hebat, sehingga banyak dari tembakan yang mereka ambil selalu tidak efisien. Banyak rumor mengatakan jika Trae Young dapat mengisi posisi tersebut untuk Spurs dan bermain di samping Wembi. Selain kemampuan playmaking andalnya, yang juga merupakan salah satu shooter terhebat di NBA saat ini. Di sisi lain, yang memiliki defense yang sangat buruk untuk seorang bintang. Jadi, sama saja jika offense mereka meningkat, tapi defense-nya malah menurun. Selain itu, Young merupakan bintang yang dominan di lapangan. Wembi tidak akan bermain bebas di lapangan jika ada Young, padahal Spurs ingin membangun dinasti dengan Wembi sebagai bintang utamanya. Namun pada akhirnya, Spurs memutuskan untuk merekrut point guard yang jauh lebih sesuai dengan Wembi, yaitu Chris Paul. Setelah musim 2023-2024 berakhir, ada banyak rumor yang menyebut bahwa Chris Paul tidak akan bermain bersama Warriors musim depan. Dengan performa Warriors yang sangat mengecewakan, maka sudah pasti kontrak Paul dinilai terlalu mahal untuk seorang pemain senior. Spurs juga mendatangkan Stephen Kessel sebagai point guard muda dari NBA Draft 2024. Paul memiliki banyak pengalaman sebagai pemain senior yang berkualitas, sehingga mendatangkannya adalah hal yang cukup menarik karena tak hanya dapat memfasilitasi Wembi dengan sangat baik, dia juga dapat menjadi mentor yang terpercaya untuk Kessel. Setelah posisi point guard terisi, maka skenario trade berikut ini merupakan yang terbaik untuk memberikan pemain-pemain pendukung yang solid kepada Wembi. Laudy Markkanen sedang diincar oleh berbagai tim NBA termasuk Spurs. Permainan offense Markkanen sangat cocok dengan sistem bermain mereka. Ia bisa menciptakan ruang dan tembakannya sendiri, sehingga defense musuh juga tidak akan selalu berfokus pada Wembi. Di sisi lain, Wembi juga mampu menutupi kekurangan defense Markkanen dengan fisiknya yang luar biasa. Kombinasi Big Man ini cukup masuk akal. Namun, saat ini Markkanen hanya memiliki sisa setahun saja dalam kontraknya. Setelah musim depan, bisa saja Markkanen pindah dari Spurs jika trade ini terjadi. Mendapatkannya setelah kontraknya habis pun akan cukup menantang, karena ia pasti juga akan dilirik oleh tim lain dengan nominal kontrak yang jauh lebih besar. Ada satu target trade lagi yang gak kalah menarik, yaitu Brandon Ingram. Akhir-akhir ini, performa pemain-pemain wing pelikan seperti Trey Murphy III dan Herbert Jones bergembang pesat dan lebih cocok dibandingkan Ingram untuk bermain di samping Zion Williamson. Ingram kemungkinan akan berpindah dari pelikan dengan situasi ini, dan ia dapat meningkatkan offense Spurs dengan kemampuan scoringnya yang sekelas bintang. Spurs memiliki banyak sekali opsi dengan keuntungan yang lebih untuk memberikan apa yang Wemby inginkan. Dengan Wemby yang sudah mampu menyesuaikan talentanya dengan cara bermain NBA, ditambah dengan pemain-pemain pendukung baru yang solid musim depan, maka dapat dibastikan jika ia dan Spurs bakal menjadi juara NBA dalam waktu dekat. Namun, semua kembali lagi kepada keputusan pihak manajemen Spurs terhadap aset-aset potensial yang mereka miliki. Apakah Spurs akan tetap bersabar dengan pemain-pemain muda mereka? Atau mereka ingin segera mengambulkan pertemintaan Wemby, sang bocah 20 tahun yang sudah pasti akan menjadi legenda NBA ini? Itulah episode kali ini. Bantai share banding harga jersey basket cuma 100 ribu doang per setel. Custom jersey apapun bisa diisi sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Nggak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat, kami ganti 100%. Gas check out aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Terima kasih telah menonton!